Tangan gini tuh Nih tangan Kanan Baru kekiri Tidak salah Gitu Kalau kaki baru menggunakan jari ini Dari kanan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Raghuram As-salatu wassalam Ala As-salatu An-dia Al-Nazaleen 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 Allah Taha'ala Al-Kita Al-Kaareem Al-Mahala Al-Nazaleen Al-Fati Bismillah Al-Fati وَأَنْفِكُوا فِي سَجِلِّ اللَّهِ وَلَا تَنُّوُوا بِأَيْلِكُمْ لِلَتْ أَهْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِمُنَّ اللَّهَ يَحْبُّ الْمُحْسِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ عَقِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ بِنَ الشَّكِدِينَ الشَّكِدِينَ وَالْحَمْدَدُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْحَمِينَ di pertemuan kemarin kita sudah dicarakan tentang hukum atau fardunya wudhu jadi kalau wudhu itu disempurnakan maka akan menjatuhkan semua dosa-dosa berjatuhan semua dosa-dosa yang ada di dalam jasad kita, ada di dalam diri kita jadi barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya maka dosa-dosanya akan berjatuhan bersamaan air wudhu itu ya dari jasadnya semua akan berjatuhan semakin sering kita berwudhu walaupun tidak melakukan sholat berarti semakin sering jatuhnya dosa-dosa kita dari atau hilangnya dosa-dosa dari diri kita itulah keutamaan kita kalau mau menempurnakan dulu jadi saya ulangi lagi bahwa wudhu yang sempurna itu ya yang sesuai dengan ajaran oleh baginda Rasulullah SAW ada beberapa ulama yang menyertakan beberapa doa kita ketemu air aja sudah berdoa, bergumur sudah ada doa kemudian mencuci tahan aja sudah ada doa semua gerakan-gerakan itu disertai dengan doa agar sempurna wudhunya jikalau wudhu itu sudah sempurna insyaallah akan bisa menjatuhkan kemenghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan baik sekarang setelah sunnahnya wudhu itu ada sepuluh perkara ya ada sepuluh dibagi menjadi sepuluh ada sepuluh sunnahnya wudhu yang pertama adalah membaca atasnya membaca basmala ya membaca basmala tidak wajib disini dihukumi sunnah cuma walaupun sunnah jangan disepelehkan untuk baca basmala itu karena segala sesuatu kalau tidak diawali dengan basmala maka sesuatu itu tidak akan menjadi keberkahan tidak akan menjadi sesuatu kebaikan sayang ya mungkin sah wudhunya tanpa baca basmala wudhunya sah tapi dapat gak ya keutamaan-keutamaan wudhu itu, keberkahan wudhu itu atau keutamaan wudhu yang bisa menjatuhkan dosa-dosa ketika kita mau wudhu tanpa baca basmala secara hukum syariat, secara hukum fikir tanpa basmala pun sah yang penting rukumnya dijalankan ya tapi takutnya kan keutamanya kan hilang keutamaan wudhu itu akan hilang tanpa ada basmala segala sesuatu apapun minimal itu baca basmala ini biasakan ya tidak hanya wudhu, semua makapapun semua sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan minimal, minimal baca Bismillah ya, sempurannya adalah Bismillahirrahmanirrahim gitu ketika kita sangking kebeletnya mau ke kamar mandi ya minimal baca basmala tidak usah baca doa masuk kamar mandi kepanjangan umpamanya ya minimal basmala Bismillahirrahmanirrahim masuk itu biasakan hal sekecil itu ya karena itu semua ya sunnah Rasulullah SAW kalau sesuatu diawali dengan baca basmala makapun kalau kita baca basmala akan jadi ibadah tidur pun baca basmala saja akan jadi ibadah ya bahkan apa ya pekerjaan yang mungkin bukan kita mau kerja apa saja yang mungkin itu terlihat dengan ibadah tapi kalau diawali dengan basmala insyaallah akan menjadi ibadah kepada Allah SWT karena itu walaupun baca basmala ini termasuk sunnah dalam budu cuma jangan disebeletkan ya baca Bismillah ketika mau berhuru itu yang pertama yang kedua yang membasuh dua telapak sebelum tangan kita dimasukkan ke dalam tempat untuk mau berhudu itu ya kalau dalam kolam kita kan wudunya dimasukin tangannya yaitu cuci dulu telapak kita cuci dulu sebelum kita masukkan takut ada kotoran kotoran apa ya itu ajaran ajaran Islam sampai sedetail itu jadi sebelum tangan kita masuk ke dalam air yang ada di dalam kolam itu cuci ya kalau dikran ya cuci dulu dikran cuci tangan kita dulu sebersih mungkin ya baru kita melakukan wudu itu sunnah telapak jadi telapak tangan itu ini telapak dalam ini telapak yang kelihatan putih ini telapak ya cuci dulu cuci dulu sebelum kita memasukin tempat yang mau pakai kita wudu atau kolam yang ada isinya air itu sebelum tangan kita kita celupkan kita masukkan ke situ atau sebelum kita menggunakan air kalau dikran kan kita menggunakan air berarti kita cuci dulu baru kita gunakan air itu ya kemudian maldotu itu adalah berkumur yang ketiga berkumur sebelum wudu itu sunnah biaskan berkumur itu ya terkecuali airnya memungkinkan air bau-bau terlalu tinggi sehingga kalau dikumur itu bikin muntah ya kita pakai air aqua ketika kumurnya ya sayang kalau kita tinggal ya sayang kalau kita tinggal berapa kali ya tiga kali sunnahnya kan dikwemur sekalipun boleh tiga kali sunnahnya kemudian wal-ishtinsyaku ya wal-ishtinsyaku adalah menghirup air ke dalam hidung ya khaisum sampai ke dalam khaisum itu pangkal hidung baru dikeluarin kadang buat syarat doang digini-gini aja jadi kita dimasukkan gini-gini aja tapi gak dihirup itu gak termasuk intinsyak ya istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung sampai ke rongga sampai ke khaisum rongga dalam sini terus dikeluarin lagi ya jangan dimasukin dikeluarin lagi karena apa di dalam hadis bagi Rasulullah SAW ketika orang tidur itu sarang setan itu disini maka ketika bangun tidur itu ketika bangun tidur itulah yang sangat-sangat dianjurkan untuk menghirup air kedalami hidung karena ketujuannya setan disini dia kabur sarang setan itu dipangkal untuk ini katanya makanya itu disunahkan disunahkan ya Rasulullah SAW tahu entah hal itu faedahnya apa kalau gak ada faedahnya gak ada keuntungannya gak mungkin dalam misalnya itu diberitahkan ya dalam segi kesehatan dalam segi apa ya syariatnya pikirnya juga melaksudkan kesehatannya juga mungkin kalau kita sering-sering begitu menggunakan air yang bersih jangan air yang memang jatuh yang kurang bagus jangan kalau kurang bagus ya cukup buat syarat aja tapi kalau air yang yakin kita bersih hidup terus sering-sering mungkin insyaallah ya kita akan jarang kena penyakit yang namanya flu milen itu jarang kalau kita sering-sering mungkin ya terkadang kita ada kondisi dan situasi yang bisa kita bisa jaga sehingga ya begitu ya mudahnya tertulang dengan profitus jadi gampang untuk flu terkenal flu insyaallah kalau kita kalau kita sesering mungkin menghirup air ke dalam hidup insyaallah kan namanya penyakit sedikit itu insyaallah tidak akan nempel pada diri kita baik selanjutnya wahmas mengusap atau membasu sebagian semua kepala kalau dalam buku kan kepalanya sedikit saja gak apa-apa gak cukup menurut mau dimana manapun mau di belakang tengah pinggir ya kepala itu yang tumbuh rambut itulah yang dinamakan kepala ketika kita dibotak ada batas tumbuh rambut nah itulah yang namanya kepala itulah yang harus dibasuh sedikit nah sunahnya semuanya sunahnya diguyur semuanya itu sunah ya karena apa karena ketika kita sesering mungkin membasu semua kepala itu akan menyala nanti sehingga Rasulullah s.a.w. itu akan mudah ya mudah melihat oh itu orang mu'min nyalanya begitu nah kalau kita basuh sedikit nyalanya sedikit gak kelihatan nanti ketika diomber kiamah nanti ya itulah yang membedakan nanti wajah-wajah orang muslim wajah-wajah orang mu'min itu akan bersinar semua yang sering basuh itu akan bersinar maka kita jangan sedikit ya kalau bisa sering semua kepala kita-kita kita basuh minimal kita ketika basuh ini kepala ini balikin lagi nah begini pokoknya kita yakinkan bahwa kepala sudah kena semua gitu sudah kena air semua ya gak usah dibuyur-guyur gini gak usah dikran dibuyur gitu kayak mandi itu gak usah kita usah saja namanya musah itu ya gak basah dibasuh sama diusah itu beda tadi kan wah goslul kafain ini mas pujami iroksi ngusap kalau mas pun itu mengusap kalau goslul itu membasuh kalau membasuh itu yaudah becek ya namanya membasuh yaudah dibuyur air diairirkan air tapi kalau mengusap hanya air hanya basah aja hanya dibasahin saja ya bedanya mas pun sama goslul gitu ya oke wah mas pul udhune ini membaksuh dua telinga wah hirihima wabatinihima luarnya dua telinga dan dalamnya dua telinga ya kita gunakan dua jari jengkola sama jari telunjuk jadi telunjuk masuk ke dalam telinga di korak-korak ya baru jengkanya masuk ke dalam ditakani gini bukan setelah ini di korak-korak jadi telunjuknya masuk ke dalam ya agak ada penekanan aja biar sampai kelihatan merah itu telinga karena peredaran dari itu disitu menurut kesehatan katanya ya gitu menurut kesehatannya kesehatannya disini kalau disini sering dipijat-pijat sering dipakai udhune agak dikeken kemerah-merahan gak apa-apa sampai merah kayak orang habis dijewer gitu ya gak apa-apa itu malah nanti ketika wudhu ya itu ada agak ditekan-tekan itu doanya ketika membahas kebaikan itu itu maksudnya jadi mau mendengarkan kebaikan ya dan juga bisa mengamalkan kebaikan itu itu niatnya jadi alhamdulillah Allahumma alladzina yastani'una al-qaula fayatka di'auna ahsan itu doanya ya karena apa karena banyak orang hanya mendengarkan saja mendengarkan saja kebaikan mau mendengarkan kebaikan tapi gak mau melakukan gak mau mengamalkan sadar bahwa itu kebaikan tapi gak mau mengamalkan ini masih untung kadang masih banyak orang gak mau mendengarkan kebaikan padahal itu tahu kebaikan tapi gak mau didengarkan ya ketika ada sebuah majlis ilmu kayak begini pastikan yang disampaikan itu kebaikan-kebaikan semuanya tapi karena mungkin ya jadi sebenarnya gak terlalu sibuk gak disempatkan untuk mengikuti pengajian untuk mendengarkan kebaikan ketika apa ada seorang ustaz mencampaikan kebaikan itu menyampaikan ceramah mereka tahu siahnya terlihat duduk tapi gak mau mendengarkan nah itulah salah satu berarti telinganya banyak setan di telinga itu sehingga untuk mendengarkan kebaikan mendengarkan saja susah apalagi mengamalkan nah itulah tujuannya ketika membasuh telinga jadi kebaikan itu didengar dulu kan didengar dan dilihat baru kita praktekkan ya itu jadi tujuannya kita berdoa itu agar kita ketika ada kebaikan yang disampaikan kita mau mendengarkan mau mendengarkan juga mau mengamalkan ada yang mau mendengarkan doang tapi gak mau mengamalkan masih untung itu ada yang gak mau dengarkan mengamalkan apalagi dengan ajang gak mau ini yang berbahaya ya jadi itu tujuannya jadi dari masuk korporal baru yang luar di luar yang luar di luar di luar di luar ya ya semua sunah tiga tiga kali bima in jadid bima in jadid itu dengan air yang baru maksudnya kalau dalam imam kalau imam malik itu kan langsung dari kepala langsung ke telinga tapi kalau imam syafi'i kepala pakai air sendiri telinganya juga air baru sendiri air sendiri gitu dibedakan airnya jadi kalau imam malik begini set set nah langsung telinga set dibalikin langsung telinga ya tapi kalau imam syafi'i sebagian boleh ini boleh semuanya boleh ini baru ambil air lagi telinga gitu itu namanya itu yang dimaksud dengan bima in jadid bima in jadid jadi dengan air yang baru gitu kalau imam maliki baru imam satu air kepala sama telinga satu nah kalau imam syafi'i dibedakan air ya oke selanjutnya watakli melih yatil kas syafi'i menyelah-nyelah jenggot yang tebal kas itu tebal kalau cenggotnya cuma lima biji jangan disela-selah kalau cenggotnya lembat lebat banyak nah itu disela-selah cara nyelah-nyelah juga gak gini-gini jari gini nyelah-nyelah ya itu gak apa ketika masuk aja gak apa-apa disela-selah atau sebelum ini gak apa-apa disela-selah disunahkan disunahkan disela-selah masuk biar air itu masuk ya soalnya kan takutnya gak masuk wajah itu kan yang terlihat wajah itu ini garis-garis ini wajah nah kalau jenggotnya sampai kesini-kesini kan ketutup wajahnya takutnya gak kebasai maka disunahkan ya takutnya gak kena ketika basuh wajah ya itulah disunahnya untuk kita basuh lagi selas-selahin lagi disela-selah jenggot yang tebal mungkin disini kalau di Indonesia jarang kita temuin jenggot yang mutat tapi kalau di Arab sampai Youtube selalu gak kelihatan wajahnya itu gak ada banyak ya kalau disini kita jarang temuin oke selanjutnya menyelah-nyelahi jari-jari tangan dan jari-jari kaki ya jari-jari tangan dan jari-jari kaki ya gunakan tangan apa? tangan kiri ya kalau kaki tangan kiri kita gunakan jari-jari manis masukin selas-selahnya dari tangan dulu baru ke kiri itu itu-itu urutannya jangan ke kiri sampai ke tangan jadi kanan yang ke kanan dulu kita masukin jari tangan kita yang kiri gunakan yang kiri ya itu gunakan yang kiri ketika itu ada di kitab merokin obudih tuh jadi cara-cara seperti itu ada jadi gak akan gak asal dimasukin saja ya boleh kita dapat itu tapi kita gak dapat sunahnya secara sempurna gitu ya sunahnya kan ya apa yang diajarkan rasul ya itu kita ajarin memang basuh apa selah-selah selah-selah jari-jari tangan atau jari-jari kaki juga gitu kita selah-selah tapi pakainya ngaur ya gak apa-apa dapat selah-selahnya itu aja dapat kita basuhnya saja tapi caranya itulah yang kita gak dapat sunah karena gak mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda rasul ya tangan gini tuh ini tangan kanan baru kiri gak selahin gitu ya kalau kaki baru menggunakan jari ini dari kanan kanan dari jari manis dulu dari kanan kaki kanan ya tinggi itu udah terus ngalir sampai ke kaki kiri ya itu caranya sunahnya bukan pakai tangan kanan tapi tangan kiri gitu ya kayak cebok gitu kan gini ya sama kalau istinjak gitu pakai kiri oke selanjutnya watak dimulyuna ala yuska mendaulukan yang kanan daripada yang kiri ketika semua kita basuh angkota badan kita guna apa ya yang kanan dulukan jangan yang kiri kalau kiri dulukan gak apa itu sunah gak baca ya gak apa-apa itu sunah cuman sunahnya yang kanan dulu baru kiri kalau kiri dulu gak apa-apa tetap sah ya itu sunah tapi kan rugi ya satu paket kalau sekalian aja ngapain di kiri dulu kanan dulu aja gitu karena kita ngambil sunah oke watto harapus salasan salasan dan ketika bersuci itu tiga kali tiga kali sunahnya sekali juga gak apa-apa basuh aja sekali juga gak apa-apa yang penting rata sekali kalau belum rata baru kenapa disunahkan tiga takutnya belum sempurna maka di tiga kali tiga kali biar sempurna biar semua kebasuh kalau sekalipun takutnya nanti ada dikit yang gak kebasuh itu kan dikhawatirkan maka Rasulullah menyunahkan untuk tiga kali tiga kali semua yang kita basuh ya masuk muka tiga kali tangan tiga kali kaki tiga kali telinga tiga kali bawah tiga kali ya umur juga tiga kali menghirup hidung juga tiga kali semuanya itu tiga kali dikukur tiga kali tiga kali tiga kali ya untuk menyempurnakan meyakinkan bahwa itu semua kena kulit kita semua udah kena basuh itu dilakukan secara kontinu terus menerus muka dulu ngobrol gak apa-apa ngobrol itu gak batalkan dulu ya kita basuh muka dulu ngobrol dulu kemana-mana gitu ngobrol basuh muka dulu tas kita dituri orang kita kan kadang-kadang kalau itu naruh jam apa naruh tas apa naruh apa gitu kayak topi disitu apa ya peci eh diambil orang baru ngusap apa-apa baru basuh kepala yaudah kejar aja dulu gak apa-apa nanti kalau udah kena selagi mukanya itu belum kering lanjutin langsung tangan gak apa-apa gak usah dari awal kecuali udah kering baru gak boleh diterusin kalau udah kering itu batas ini ada dikitarangan suaranya foto kering ya itu harus syaratnya gak kering baru dilanjut ya boleh dilanjut mandi besar juga begitu ya biasanya pengantin baru itu mandi besarnya malam-malam dia gak kelihatan mertua jadi mandinya kepala dulu ya habis beruluan langsung kepala dibasahi niat mandi besar nanti badannya ya badannya pas pagi-pagi kepalanya masih kering gak usah kepalanya udah malam tadi jadi pagi-pagi gak kelihatan keramah gak kelihatan itu trik jadi yang diperbolehkan itu tapi kalau mandi besar gak apa-apa kering gak apa-apa kalau mandi besar ya kepalanya dulu baru besok dilanjutin badannya itu gak apa-apa ada dalam kita di secara hati-hati keterangannya tuh umat islam sampai memperhatikan rasa malunya manusia itu begitu orang pemantan baru apalagi masih gabung sama mertua ya orang dulu itu malunya bukan main asal pagi-pagi kelihatan keramas malunya subhanallah orang dulu itu malunya itu bukan main kalau sekarang kan beda anak-anak sekarang itu malah dipamer-pamerkan orang dulu itu benar-benar malu gitu ya jadi gak apa-apa dikasih cara biar gak kelihatan untuk menjaga kemaluan itu ya manusia itu harus jaga seperti itu tata-tata itu harus kita jaga yang lain juga harus bisa menjaga kemaluan orang maksudnya rasa malu itu harus kita jaga rasa malu orang itu harus kita jaga gimana orang itu bisa gak merasa malu karena perbuatan kita ya ketika kita menceritakan menceritakan kejelekan-kejelekan dia malu yang akan begitu itu kan ada cerita yang gara-gara menjaga rasa malunya orang beliau jadi wali jadi ceritanya itu ada seorang perempuan masih gadis dia beli sesuatu dia gak terasa buang angin malunya kan bukan main sama penjualnya dia sekarang gak sengaja buang angin bunyi malu dia sama penjual itu nah ketika si gadis itu tanya lagi ini berapa pak apa dia pura-pura pura-pura tuli sampai dia apa sih gadis itu sampai gak ada baru dia menyatakan sembuh tulinya jadi sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya kena penyakit tuli selama dia masih ada gadis itu dia masih pura-pura tuli terus untuk menjaga rasa malunya itu sampai segitunya nah karena itulah Allah akan jadi waliullah jadi subhanallah jadi kita untuk menjaga kemaluan orang rasa malu orang itu penting perasaan itu kita harus jaga perasaan karena ada salah satu kitab kita itu menyinggung perasaan teman kita seorang muslim seorang menyinggung perasaan doang itu di dalam salah satu kitab dijelaskan seperti merubuhkan ka'bah dosunya itu seperti apa nama muslim harus kita jaga maka mulut itu ya kadang orang itu beda kadang orang itu bisa menerima ada yang tidak bisa menerima ada yang oh ini bercandaan itu tidak bercandaan itu macam-macam orang itu baik ya kita kembali ke permasalahan tadi wal mu'ala tu wal mu'ala tu itu continue budu harus continue tidak boleh kering kalau sudah kering tidak apa-apa kita muka dulu terus ngobrol ada yang ngajak ngobrol-ngobrol ditanya jawab tidak apa-apa kita padahal sudah basuh basuh itu kita waktu basuh muka ada yang datang salam alaikum wa'alaikum salam tidak apa-apa yang itu kan malah wajib jawabnya itu ya tidak apa-apa jadi yang penting ketika kita tunda itu jangan sampai kering itu budu ya wal mu'ala itu ya nah sunahnya langsung continue jangan dibaringi dengan kegiatan lain jangan dibaringi dengan amal-amal lain langsung selesaikan budu itu sunahnya namanya wal mu'ala ya baik sampai sini wa'alaikum silahkan yang mau bertanya batasan muka hidup batasan muka ini sampai matanya batasan muka itu kalau itu batas muka itu dari sini yang tumbuh rambut sampai sini tumbuh rambut muka nah batasnya sampai ini ini ada kalau kita pegang ada tulang nih ada tulang nih ini tulang tulang urut aja itu batas muka tulang ya tulang nih makanya kalau perempuan itu yang hati-hati khususnya kalau pakai mukena karena sampai sini mukanya tutup mukanya ini kan harus tidak tertutup tertutup nah itu malah batal soalnya harus di sini kan yang penting di sini kalau ke sini banget buka aura harus pas pokoknya itu ini ada tulang nih pak tulang nih nih ke sini nih sampai ke bawah sampai ke bawah telinga nih nah sini atasnya ini sampai tumbuh rambut mana yang tumbuh rambut itulah kepala yang lain berarti masuk wajah itu batasnya yang harus dibasuh wajahnya itu ya maka kalau perempuan ke sini banget pakai nih ke sini kalau pakai mukena ini kelihatan bahwa dagunya ini berarti buka aura pasnya ini pas cek ini pas ini tuh kalau pakai mukena kalau punya istri ya jadi anak kita istri kita harus diingatkan ketika sampai sini kita tutup ya Al-Fatiha selamat menikmati Allahumma barikan selamat menikmati selamat menikmati Allahumma barikan Allahumma barikan selamat menikmati selamat menikmati